Kita berlanjut ke kabar berikutnya dari Papua Tripuners. Binas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura tengah menyiapkan sebanyak 6 truk pengangkut sampah dan 8 mobasa. Kendaraan tersebut akan dipergunakan dalam pengangkutan sampah dari venue pond ke tempat pembuangan sampah. Kendaraan-kendaraan akan digunakan dalam penanganan sampah pada tiap-tiap venue yang tersebar di Kota Jayapura. Dalam waktu dekat, jumlah truk pengangkut sampah dan mobasa juga akan ditambah sesuai kebutuhan. Lebih lanjut, pihak DLH pun menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan kota. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Papua, Aldi Bimentara, yang kini sudah bergabung. Halo Aldi. Selamat siang, Dea dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua. Tepatnya di kantor Dinas Kebersihan Kota Jayapura. Di sini terdapat pengadaan sebanyak 6 truk pengangkut sampah dan juga 8 mobasa. Yang diinisiasi oleh wali kota Jayapura dalam menangani permasalahan sampah pada saat event Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang akan berlangsung Oktober mendatang di Provinsi Papua. Dea. Lalu apa yang melatar belakangnya pengadaan kendaraan pengangkut sampah di kota Jayapura ini, Aldi? Ya, Dea dan juga Tribuners memang sebanyak 6 truk pengangkut sampah dan juga 8 mobasa ini dipersiapkan sementara untuk mengatasi permasalahan sampah yang nantinya akan ditemui di beberapa venue yang ada di kota Jayapura dan tersebar di berbagai distrik. Begitu, Dea. Itulah yang menjadi latar belakang mengapa pengadaan pentingnya pengadaan truk sampah dan juga mobasa ini di kota Jayapura. Dea. Ya, baik Aldi. Lalu bagaimana dengan mekanisme pelayanan dan juga distribusi kendaraan tersebut yang diadakan ini? Baik, Dea dan juga Tribuners memang nantinya mekanisme pelayanan pengangkutan sampah pada saat event Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung pada Oktober 2021 ini. Nantinya untuk mobasa nantinya sudah ditempatkan di beberapa titik di setiap venue-venue pond yang tersebar di wilayah kota Jayapura. Nantinya mobasa ini akan diangkut, akan mengangkut sampah-sampah yang berada di seputaran pelataran venue-venue pond, kemudian mengangkutnya ke TPS terdekat. Kemudian nanti untuk truk pengangkut sampah ini, Dea dan juga Tribuners diarahkan untuk mengangkut sampah dari tiap venue-venue pond yang sampah-sampah yang sudah terkumpul di tiap venue pond dan nantinya akan diangkut menuju tempat pembuangan akhir di TPA Koyakoso, Jayapura. Lalu apakah ada nantinya tindak lanjut terkait pengadaan kendaraan pengangkut sampah di kota Jayapura saat PON Oktober mendatang, Aldi? Ya, memang Dea dan juga Tribuners berdasarkan hasil wawancara kami bersama Kepala Dinas Kebersihan Kota Jayapura tadi, memang diinformasikan akan volume sampah yang lebih besar lagi, Dea. Seperti itu. Ya, baik terima kasih rekan wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara untuk laporannya. Selamat kembali bertugas.